Rangkaian proses pilkada serentak tahun 2017 dimulai, sejumlah partai politik sibuk melakukan komunikasi politik guna membentuk koalisi pemenangan calon kepala daerah khususnya untuk calon gubernur DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal P3, Arsul Sani menyatakan partai berlambang Kaabah menyepakati akan mengusung calon kuat Tri Risma hari ini menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, P3 masih menunggu sikap politik PDI perjuangan dalam menjadikan Risma sebagai calon DKI I. Selain Risma, muncul nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso yang dipertimbangkan P3 juga digadang-gadang masuk di Pursa Pilkada DKI Jakarta. Arsul menambahkan sampai saat ini P3 masih melakukan lobby politik dengan petinggi partai besar yang tidak mendukung calon pertahanan seperti Partai Demokrat, PKB, PDIP, PKS, dan Gerindra. Ya, bisa juga. Bagaimana dijelaskan oleh teman-teman Gerindra, posisinya tidak harus jadi...